Halo semuanya, kembali lagi di youtube channel aku dan di video kali ini kita akan bahas tentang uang kuliah tunggal untuk program sarjana maupun sekolah vokasi Universitas Gajah Mada tahun akademik 2022-2023 Sebelumnya video seperti ini sudah pernah aku buat sebelumnya, tapi itu setahun yang lalu dan sekarang kita upgrade menjadi tahun 2022-2023 Aturan tentang biaya uang kuliah tunggal atau biaya pendidikan di Universitas Gajah Mada ini ditetapkan oleh keputusan rektor Universitas Gajah Mada Yang dimana disini aku menggunakan aturan paling baru yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2022 Nah di aturan ini ditulis kalau keputusan ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2022-2023 Yang artinya adalah untuk angkatan 2022 Sebelumnya aku mau bahas dulu kalau di UGM itu tidak menerapkan uang pangkal Jadi kalian yang keterima di mandiri, di SN, di SB itu sama saja uang kuliah tunggalnya tanpa uang pangkal Nah jadi uang kuliah tunggal ini didasarkan atas penghasilan orang tua kalian Nah penghasilan orang tua kalian ini nanti akan kalian isi di saat kalian akan registrasi untuk mahasiswa Apabila kalian sudah dinyatakan diterima Nah kriteria penghasilan ini adalah berdasarkan penghasilan kotor plus penghasilan tambahan Jadi aku ulangi lagi ya, jadi Universitas Gajah Mada itu tidak menerapkan uang pangkal Tapi menerapkan sistem uang kuliah tunggal yang dipukul sama rata antara SN, SB maupun kalian yang dari jalur mandiri Nah seperti yang aku bilang tadi ada yang namanya kriteria penghasilan dari penghasilan kotor maupun penghasilan tambahan dari orang tua kalian Nah jumlah dari penghasilan ini akan diakumulasikan ke dalam kelompok-kelompok UKT Kelompok-kelompok UKT ini berdasarkan dari UKT 0 sampai UKT 8 Jadi untuk kelompok UKT 0 itu adalah untuk peserta bidik misi yang memang mendapat bantuan dari pemerintah Sedangkan untuk kelompok UKT 1 itu berdasarkan penghasilan orang tua yang di bawah Rp500.000 UKT 2 penghasilan orang tua adalah rentang Rp500.000 sampai Rp2.000.000 Kemudian UKT 3 adalah penghasilan orang tua Rp2.000.000 sampai Rp3.500.000 Dan UKT 4 apabila penghasilan orang tua itu Rp3.500.000 sampai Rp5.000.000 Kemudian UKT 5 adalah apabila penghasilan orang tua diantara Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000 Dan UKT 6 apabila penghasilan orang tua Rp10.000.000 sampai Rp20.000.000 Dan UKT 7 apabila penghasilan orang tua diantara Rp20.000.000 sampai Rp30.000.000 Dan UKT 8 adalah apabila penghasilan orang tua kalian lebih dari Rp30.000.000 Nah setelah kalian kira-kira bisa mengetahui kalian berada di kelompok UKT berapa Nah selanjutnya kalian bisa lihat langsung ke hasil keputusan faktor Di situ terdapat tabel yang berisikan tentang program sarjana, program studinya Kemudian nominalnya berapa di setiap masing-masing kelompok UKT Nah jadi kita sama-sama melihat tentang keputusan rektor Universitas Gajah Mada Tentang UKT dan biaya pendidikan Nah disini tertulis kalau keputusan ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada tahun 2022-2023 Atau tahun akademik 2022-2023 Jadi ini tentu berlaku untuk kalian angkatan tahun 2022 Nah disini kita bisa melihat tabel berisikan tentang UKT untuk program diploma 4 atau sarjana terapan di lingkungan sekolah vokasi Disini sudah dikelompokkan tergantung kalian UKT kelompok berapa Disini kita bisa lihat kalau UKT terendah itu adalah Rp500.000 untuk sarjana terapan Dan UKT tertinggi bisa kita lihat disini adalah di nilai Rp14.000.000 Nah selanjutnya uang kuliah tunggal program sarjana Disini sudah dikelompokkan juga apakah kalian UKT 1, UKT 2, UKT 3, sampai UKT 8 Nah kalian bisa juga sesuaikan dengan program program studi Disini UKT terendah itu sama dengan program sarjana terapan yakni adalah Rp500.000.000 Tentang UKT dan biaya pendidikan di Universitas Jajah Mada yang paling terbaru Atau untuk tahun ajaran 2022-2023 yang akan datang ini Semoga video ini bisa membantu dan sampai jumpa di video berikutnya